Hai semuanya, Assalamualaikum, selamat pagi, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat Di video kali ini aku mau bikin sesuatu yang cantik banget tampilannya dan rasanya enak Yuk simak videonya sampai selesai Pertama siapkan teflon, lalu masukkan 60 gram kelapa parut setengah tua Kemudian tambahkan dengan 60 gram gula merah yang sudah disisir seperti ini Lalu masukkan juga 1 lembar daun pandan, ini boleh di skip ya teman-teman Lalu masak menggunakan api yang sedang cenderung kecil sampai nanti menjadi unti kelapa ya teman-teman Jadi nanti sampai gula merahnya larut dan kurang lebih hasilnya seperti ini Gulanya sudah larut, teksturnya sedikit kering tapi tetap lembab Kalau sudah seperti ini, boleh kita matikan apinya dan ini kita sisihkan dulu Selanjutnya siapkan wadah, kemudian kita masukkan 170 gram tepung ketan atau setara dengan 17 sendok makan Ditambah dengan 1.4 sendok teh garam Kemudian disini aku juga vanili cair Boleh di skip vanilinya Kita pakai 1.4 sendok teh saja Dan tambahkan juga dengan 150-160 ml santan Kita masukkan secara bertahap sambil diaduk-aduk seperti ini Sekarang akan aku lanjut uleni menggunakan tangan Pastikan tangannya sudah dicuci dan bersih ya teman-teman Kita uleni sambil ditambahkan dengan air santannya Hingga mendapatkan tekstur yang seperti ini kurang lebih Nah sudah kalis dan juga sudah halus seperti ini Kemudian adonannya kita akan bagi 4 sama rata Seperti ini Ini tangannya sudah bersih ya teman-teman Dan kita akan berikan 1-2 tetes pewarna makanan Disini aku pakai warna kuning, pink, hijau dan juga ungu Uleni adonannya hingga warnanya bisa tercampur rata seperti ini Semua adonan sudah diberi warna Tangannya juga sudah bersih Kemudian kita ambil sedikit adonan Bulatkan bagian tengahnya Kemudian diisi dengan unti kelapa Ini unti kelapanya sudah aku bentuk bulat-bulat Jadi lebih mudah ya teman-teman dan lebih hemat waktunya Kita rounding seperti ini hingga hasilnya bisa mulus Kurang lebih hasilnya seperti ini Dan lakukan hal yang sama sampai semua adonan terisi dengan unti kelapa Buat teman-teman yang baru aja mampir ke youtube aku Minta tolong dukungannya dengan cara subscribe-nya Dan bantu juga nonton video aku yang lainnya Salam kenal semuanya Semoga perjuangan kita untuk meraih cuan bisa terwujud ya teman-teman Nah setelah selesai dibentuk bulat seperti ini Selanjutnya kita ambil catakan Aku pakai catakan bunga jasmine Yang diameternya lebih besar sekitar 6 cm Masukkan adonan sebanyak 6 butir Kita susun selang-seling seperti ini ya teman-teman Jadi satu catakan berisi 6 butir Lakukan hal yang sama sampai semuanya selesai Oh iya untuk catakannya ini sebelumnya sudah aku olesi dengan minyak ya Jadi insya Allah bagian bawahnya nanti tidak lengket dan lebih mudah untuk dikeluarkan Oke ini sudah kita isi semua catakannya Selanjutnya kita akan kukus Sebelumnya sudah aku panaskan panci pengukusnya Ini sudah mendidih dan beruap banyak Masukkan catakan yang sudah berisi adonan Dan kemudian kita akan kukus selama kurang lebih 15 menit Dengan menggunakan api sedang cenderung kecil Setelah 15 menit dikukus Ini adonannya sudah matang ya teman-teman Jadi bisa kita angkat Lalu selanjutnya kita akan buat kuah bagian santannya Siapkan panci Lalu masukkan 1-2 sendok makan gula pasir Tergantung selera kemanisan masing-masing Lalu masukkan 3 sendok makan tepung maizena 1,4 sendok teh garam 1,4 sendok teh vanili bubuk Atau vanili cair Tambahkan juga dengan 400 ml santan Sebelum dinyalakan kompornya Ini kita aduk dulu sampai tepung maizena nya larut ya teman-teman Supaya nanti tidak bergumpal Kalau sudah larut tepung maizena nya Kita nyalakan kompornya Dengan menggunakan api yang sedang cenderung kecil Dan kita masak sambil terus diaduk Supaya nanti santannya tidak pecah Sampai teksturnya mengental ya teman-teman Nah ini sudah mulai mengental Kita aduk terus saja Sampai nanti teksturnya lebih halus Kalau sudah matang seperti ini Kita matikan kompornya Kurang lebih nanti teksturnya halus seperti ini ya teman-teman Dan langsung saja kita tuang cairan santannya tadi Ke dalam cetakan Kita masukkan penuh seperti ini Rapikan bagian atasnya Supaya nanti bisa lebih datar ya Nah ini dia kita tunggu sampai set Kalau sudah set kita bisa keluarkan dari cetakan Untuk menunggu set ini teman-teman bisa juga Memasukkannya ke dalam kulkas ya teman-teman Dan untuk ide jualan Bisa juga pakai mica seperti ini Dikemas menggunakan mica Yang ukurannya kalau tidak salah 6 cm juga Cantik banget ya Masya Allah hasilnya Dan sudah deh jadi ini dia hasilnya Cantik banget Putri mandi warna-warninya Gemes banget warnanya ya teman-teman Cantik Dan ini bisa kita kemas menggunakan mica Kita strapless dan juga kita berikan sticker Untuk mempercantik tampilannya Dan menambah nilai jualnya Kurang lebih hasilnya seperti ini Masya Allah cantik Untuk satu resep ini Aku hanya mendapatkan 8 ya teman-teman Karena ini memang lingkarannya Aku buat dengan diameter yang cukup besar-besar Kalau misalnya teman-teman mau untuk ide jualan Bisa diperkecil lagi untuk lingkarannya Rasanya enak banget Perpaduan antara legi tepung ketan Dan juga manis unti kelapanya Berpadu dengan sempurna Ditambah lagi dengan rasa gurih dari santannya Selamat mencoba ya teman-teman Semoga berhasil Terima kasih udah nonton Wassalamualaikum Bye Jangan lupa Like Share Dan subscribe